Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu DNS. Dan saya akan memberikan kalian ilustrasi tentang bagaimana DNS bekerja. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa dalam dunia jaringan, komputer tidak menggunakan nama seperti manusia. Mereka menggunakan angka. Karena begitulah cara komputer dan perangkat serupa lainnya berbicara dan mengidentifikasi satu sama lain melalui jaringan, yaitu dengan menggunakan angka seperti IP address. Manusia di sisi lain terbiasa menggunakan nama daripada angka, apakah ketika berbicara langsung dengan orang lain atau mengidentifikasi sebuah negara, sebuah tempat, ataupun benda. Manusia mengidentifikasi dengan nama, bukan angka. Jadi, untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara manusia dan komputer dan membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah, para insinyur jaringan mengembangkan DNS. Dan DNS adalah singkatan dari domain name system. DNS berupa solusi dalam permasalahan menerjemahkan nama menjadi angka. Lebih spesifik lagi, DNS ini akan mengubah nama domain ke IP address. Jadi, jika Anda mengetikan sebuah alamat website di browser Anda, DNS akan membantu menerjemahkan nama menjadi angka. Karena, satu-satunya hal yang diketahui komputer adalah angka. Jadi, misalnya jika Anda ingin pergi ke situs web tertentu, Anda akan membuka web browser Anda dan mengetikan nama domain situs web tersebut. Jadi, misalnya mari kita gunakan google.com sebagai contoh. Secara teknis, Anda benar-benar tidak perlu mengetikan google.com untuk bisa mengambil halaman web Google. Anda cukup mengetikan IP address saja. Itu pun jika Anda sudah tahu IP address website Google. Tetapi, karena manusia tidak terbiasa menghafal angka, apalagi dengan jumlah website yang mencapai jutaan, bahkan puluhan juta jumlahnya di internet, maka kita cukup mengetikan nama domain saja dan membiarkan DNS mengubahnya menjadi IP address untuk kita. Mari kita kembali ke contoh yang tadi. Ketika Anda mengetik google.com pada web browser Anda, server DNS akan melakukan pencarian pada database untuk menemukan pencocokan IP address dengan nama domain tersebut. Dan ketika menemukannya, kemudian menerjemahkan nama domain tersebut ke IP address dari situs web google.com. Dan setelah selesai, maka komputer Anda dapat berkomunikasi dengan web server Google dan mengambil halaman webnya. Pada dasarnya, DNS bekerja seperti buku telepon. Ketika Anda ingin menemukan sebuah nomor, Anda tidak mencari nomornya terlebih dahulu. Yang akan Anda lakukan adalah mencari nama terlebih dahulu, lalu kemudian Anda akan mendapatkan nomornya. Mari kita bahas lebih jauh dan detail lagi dengan melihat langkah-langkah yang akan diambil oleh DNS ketika akan menerjemahkan nama domain ke IP address. Jadi, ketika Anda mengetikkan google.com di web browser Anda, dan ternyata sistem operasi maupun web browser Anda tidak dapat menemukan IP address yang tepat dari nama domain yang akan dituju pada memory case-nya, maka selanjutnya DNS akan mengirimkan query ke tingkat berikutnya, yang disebut server resolver. Server resolver pada dasarnya adalah ISP, atau Internet Service Provider Anda. Jadi, ketika resolver menerima query, ia akan memeriksa memory case-nya sendiri untuk menemukan alamat IP untuk google.com. Dan jika tidak dapat menemukannya, maka server akan mengirimkan query ke tingkat berikutnya, yang merupakan root server. Jadi, root server adalah bagian teratas atau akar dari hierarki DNS. root server ini berjumlah 13 set dari keseluruhan, dan ditempatkan secara strategis di seluruh dunia, dan dioperasikan oleh 12 organisasi yang berbeda, dan memiliki IP address uniknya sendiri. Jadi, ketika root server menerima permintaan alamat IP untuk google.com, root server tidak akan tahu alamat IP google.com, tetapi, root server tahu kemana harus mengirim resolver untuk membantunya menemukan alamat IP google.com. Jadi, root server akan mengarahkan resolver ke TLD, atau top level domain server untuk domain.com. Kemudian, server resolver sekarang akan meminta server TLD untuk alamat IP untuk google.com. Server TLD, atau kepanjangan dari top level domain, menyimpan informasi alamat untuk domain tingkat atas, seperti .com, .net, .org, dan seterusnya. Server TLD ini khusus mengelola domain .com yang menjadi bagian dari google.com. Jadi, ketika server TLD menerima permintaan alamat IP untuk google.com, server TLD tidak akan mengetahui alamat IP untuk google.com. Jadi, TLD akan mengarahkan resolver ke level berikutnya, dan merupakan langkah terakhir, yaitu authoritative name server. Jadi, sekali lagi, resolver akan menanyakan alamat IP google.com kepada authoritative name server. Authoritative name server, atau name server, bertanggung jawab untuk mengetahui segala sesuatu tentang domain yang mencakup IP address. Mereka adalah otoritas terakhir. Jadi, ketika authoritative name server menerima permintaan dari resolver, name server akan merespons dengan IP address untuk google.com. Dan akhirnya, resolver akan memberitahu komputer Anda IP address untuk google.com. Dan komputer Anda kemudian dapat mengambil halaman web google. penting untuk diperhatikan bahwa setelah resolver menerima IP address untuk sebuah nama domain, resolver akan menyimpannya dalam memory case. Jadi, jika ia menerima permintaan lain untuk google.com, maka resolver tidak harus mengulangi semua langkah yang tadi. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang apa itu DNS, dan ilustrasi bagaimana DNS bekerja. Semoga ini punya bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.